Intro Baik, itu tadi kami kutip Mas Pram, statement Mas Pram, kalau masalah Jakarta sih di luar kepala gitu kan. Di luar sempat membelanja masalah dari warga Jakarta, apa menurut Mas Pram dan Bang Dul yang menjadi masalah utama dalam membenahi Jakarta? Jadi ada masalah basic yang ada di Jakarta, yang dari waktu ke waktu belum terselesaikan dengan baik. Misalnya dari transportasi, sebagai contoh. Transportasi ini pertama kali Transjakarta itu kan idenya dari Bang Yus. Tidak pernah terselesaikan secara menyeluruh, secara baik. Nah, saya bilang sama Bang Dul, Bang kita satu persatu kita selesaikan. Kita belanja masalah, kita tanya beberapa orang yang naik MRT, LRT, kemudian saya juga ikut naik. Contoh, KRL lah yang paling ingin. Problem utama KRL adalah frekuensi ketika jam sibuk. Jadi pagi dan sore orang terlalu padat, karena kurang jumlah angkutannya. Busway juga demikian. Dan juga yang jadi problem adalah konektivitas. Hanya berhenti misalnya, MRT hanya berhenti sampai dengan lebak bulus. Padahal masyarakat di Tangerang Selatan, kalau itu ditarik sampai Tangerang Selatan, maka kemacetan di Jakarta turunnya juga banyak. Orang nggak akan pakai mobil lagi, yang dari Tangerang untuk ke Jakarta. Mereka yakin bisa menggunakan... MRT itu, lanjutkan. Nah, yang begitu-begitulah yang akan kita selesaikan. Itu untuk urusan transportasi. Untuk urusan polusi, saya mengatakan bahwa kita harus punya pembanding, punya role model. Contoh yang paling ekstrim adalah di Beijing. Beijing berhasil karena dua hal. Bahan bakarnya dibatesin, yang kayak petal light nggak boleh lagi. Orang dipaksa untuk naik elektrisiti atau hybrid. Dan turun. Sekarang Beijing, saya beberapa waktu lalu mendampingi presiden, turun banget. Dan ini saya yakin bisa di... anu di Jakarta. Kenapa bisa? Pada waktu mau KTT ASEAN kemarin, kan kita lakukan. Dan turun. Dan turun. Artinya apa? Bisa, pasti bisa. Yang menjadi kendala sekarang apa kira-kira? Kenapa sampai saat ini... Jadi kebijakan kita itu sering tidak konsisten. Begitu udah KTT... Ganti pemimpin? Ganti pemimpin, ganti. Atau kemarin begitu KTT udah lewat... Ibennya sudah selesai, balik lagi. Udah balik lagi. Udaranya langsung naik lagi. Langsung polusi dan sebagainya. Untuk urusan banjir, Bang Rano juga sempat mengatakan bahwa ya gak mau menerapkan kebijakan atau program yang muluk-muluk. Sempat juga sedikit menyentil gitu soal JNC Wall-nya Kang Emil gitu. Lalu apa? Yang gak muluk-muluk itu kayak apa? Saya minta maaf, mungkin JNC Wall itu bukan konsep Kang Emil. Bukan, bukan. Itu udah lama. Lama banget dari Pak... Itu pusat, kan? Itu pusat, itu bukan wawanan provinsi. Itu dari Pak Jokowi, salah satu yang... Jadi, ya, waktu saya menengah itu... Saya tahu, karena maaf. Saya ini pernah menjadi ketua koordinator untuk Jabodetabek Punjur. Waktu saya jadi gubernur Banten. Oke. Kan setiap pimpinan provinsi itu berganti. Nanti gubernur Jabar, nanti Banten, nanti DKI. Jadi program itu akan lanjut aja siapapun yang menjabat. Itu adalah pemerintah gitu. Memang apakah perlu? Perlu. Mbak Jakarta-Urtara, itu udah 10 cm. Air laut itu sudah di atas dari daratan. Permukaan. Nah, ini kan harus dipikirkan. Bahkan mungkin kalau kita lihat di Sarina. Kita bisa lihat ukuran. Ada dinding itu sudah turun. Mungkin nggak percaya. Nanti kapan-kapan kita lihat. Nah, jadi artinya begini. Ini unik, Mbak. Saya minta maaf. Mas Pram tentu lebih paham terhadap sistem pemerintahan. Tapi saya tahu tentang sistem pemerintahan daerah. Jakarta ini, kalau siang, 14 juta. Malam, 9 juta. Nah, sisanya dari mana nih? Artinya ada 4 juta pendatang. Bekasi, Tanggerang, datang ke Jakarta. Kemacetan di Jakarta, itu pada waktu jam-jam sibuk. Jam kerja, jam pulang. Tengahnya masih kosong. Ada satu kejadian yang unik. Lebaran Jakarta sepi. Nah, artinya kan ada sesuatu yang bisa didesain dari situasi alam ini kan. Nah, artinya itu tadi. Bagaimana kita menurunkan karbon. Seperti, memang harus ada apa ya? Harus ada pilihan. Kalau nggak masyarakat selalu dihadapi dengan permasalahan yang sama. Untuk apa kita jadi pimpinan daerah? Kalau ternyata permasalahannya nggak terurai dengan tentas. Jadi, diperlukan pemimpin yang berani memutuskan dan tidak populer. Dan saya berani. Dan itu Mas Pramdan Bangdol? Saya berani. Pemimpin yang berani memutuskan. Benar. Bagaimana dengan mengkompromikan desakan-desakan dari partai atau mungkin suara-suara di luar? Ya, kalau hal yang berkaitan dengan hal prinsip untuk menyelesaikan persoalan polusi, saya berani. Oke. Nggak dipilih tahun berikutnya juga nggak masalah. Alhamdulillah. Tapi persoalannya udah selesai kan begitu. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.